Berawal dari peternak sapi, kakak dan adik di Banyumas, Jawa Tengah sukses mengolah susu sapi menjadi yogurt. Bahkan dalam sehari omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, seorang pemuda berhasil membudidayakan beragam jenis melon secara hidroponik hingga meraup keuntungan lebih dari 30 juta rupiah dalam sekali panen. Dan informasi demi cuan ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Jangan lupa, besok Sabtu dan Minggu, Redaksi Pagi Akhir Pekan hadir pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Para peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mulai beralih mengolah susu menjadi yogurt. Seperti yang dilakukan peternak kakak beradik, Karsiti dan Juwaria. Warga desa Tumiang, Kecamatan Pekuncen ini menggeluti dunia sapi perah sejak tahun 1989. Dan pada tahun 2000, keduanya mengikuti pelatihan mengolah susu yang digelar Dinas Peternakan Kabupaten Banyumas. Karsiti dan Juwaria mengaku, selama 24 tahun menjual susu sapi, hasilnya dinilai tidak terlalu besar. Dan dengan mengolahnya menjadi yogurt, dalam sehari omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah. Membuat yogurt, karena dengan membuat yogurt, penghasilannya lebih daripada dijual susu segar. Dan kami bisa memanfaatkan orang-orang sekitar untuk bekerja di sini. Untuk pemasaran yogurt, tak hanya di wilayah Banyumas. Olahan yogurt kedua kakak beradik ini bakal sudah sampai sejumlah kota. Antara lain Cilacap, Tegal, Prebes, hingga Kebumen.